Dalam rangka Haul Bung Karno tahun 2023, ratusan santri bersama para ulama, Ponpes Al-Iman, Bulus, dan juga Ketua DPRD Purworejo menggelar doa bersama dan solawatan, kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh anggota Komisi V DPR RI Insinyur Sujadi, selain sebagai rangkaian peringatan bulan Bung Karno, juga untuk mengenang jasa-jasa sang proklamator khususnya untuk para santri. Doa bersama dan solawat dipusatkan di Aula Pondok Pesantren Al-Iman, Bulus, Kabupaten Purworejo, dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman, Al-Habib Hasan Agil Ba'but, yang juga diikuti oleh sejumlah tokoh ulama setempat, Ketua dan anggota DPRD Purworejo dari fraksi BDIP, Ratusan Santri, serta Insinyur Sujadi, yang hadir secara virtual. Ratusan Santri Pondok Pesantren Al-Iman nampak kusyuk dalam melakukan doa dan solawat bersama. Mereka mendoakan agar sang proklamator yang wafat 53 tahun silam mendapat tempat yang layak di sisinya. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman, Al-Habib Hasan Agil Ba'but, beserta putranya Habib Fakih Mukodam, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Insinyur Sujadi, yang telah menunjuk Pondok Pesantrennya sebagai tempat peringatan haul Bung Karno. Kegiatan ini dirasa sangat penting dan terus akan dilaksanakan, karena menanamkan rasa nasionalisme kepada para santri. Selain itu, agar para santri selalu ingat akan jasa Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa. Kalau menurut saya ini positif ya, kalau perlu ini harus dilanjutkan, ada tindak lanjut menjadi tren positif, karena Bung Karno ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat umum, tapi juga tentunya kita seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita para santri. Jadi haul seperti halnya Bung Karno, ini harapan kami, bahkan tidak hanya Bung Karno, tapi seluruh pahlawan-pahlawan, termasuk Jenderal Sudirman, R.A. Kartini, Imam Wanjol, dan lain-lainnya. Ini bagus sekali, positif. Kalau perlu santri sendiri, pengarangnya seperti ini apa yang bisa kita... Ya kita meningkatkan nasionalisme, akhirnya kita tidak seperti yang dikatakan Jas Merah, Bung Karno yaitu Jas Merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Penting bagi kita para santri untuk meningkatkan, menanamkan kecintaan kita, yaitu ubul, waton, minal, iman. Wah kami selagi yang teruangkan di kondol, santri, kalungan ini benar-benar merasa ternyuk anugerah, betul ini. Karena acara semacam ini, dia belum pernah diandalkan, apalagi diandalkan di lingkungan perusahaan, bagus sekali, bagus sekali. Pentingnya mengingat jasa-jasa Bung Karno ataupun pahlawan terhadap para santri seperti apa? Itu suatu kesempatan. Karena para santri ini, santri kan tutupnya kan pelajar yang belajar ilmu agama. Mereka harus tahu arti nasionalis, arti cinta negara, mengingat para pokok-pokok atau para pejual. Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo, Dion Agassi, doa bersama dan solawat merupakan rangkaian peringatan bulan Bung Karno di Kabupaten Purworejo. Tujuannya agar kita, khususnya kaum muda dan juga santri, selalu mengingat. Selain itu, agar para santri selalu ingat akan jasa-jasa Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa. Dihadiri oleh ratusan dari Tuhan Santri ini bagaimana? Luar biasa. Kami mengapresiasi dan juga merasa luar biasa bangga. Syukur juga bahwa hari ini kita semua bersama teman-teman santri, para ulama, Pak Habib Hasan, Pak Ke, Ibu Janji, Pak Janji secara jaring, kita berdoa bersama sekali lagi untuk mengenam jasa-jasa Bung Karno, sekaligus memperingati polong beliau. Tentu di acara ini pada intinya kita berdoa, semoga beliau selalu senantiasa diberikan tempat terbaik, diterima amal ibadahnya dan diakui dosa-dosanya oleh Allah SWT. Hadapan ke kita, kita harusnya berasa muda ini apa? Tentu di acara pol ini juga sebagai pengingat, pengingat bagi kita semua, generasi penerus bangsa, seluruh masyarakat Indonesia untuk kita melahudani, melahudani perjuangan, jernih payak, maupun yang paling penting adalah ajaran-ajaran nilai-nilai yang diajarkan oleh Puntar.